Kepada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mencegah dan memberhentikan praktik-praktik pemusatan kekuasaan di eksekutif. Kita telah lihat pada putusan 90. Mengetuk hati nurani agar supaya para hakim Mahkamah Konstitusi yang mula bisa benar-benar memakai akal yang sehat dan sebagai bangsa beragama dan dia dengan etika keagamaan yang tulus. Atas nama organisasi, juga atas nama warga negara, menyatakan sebagai sahabat hakim dari Mahkamah Konstitusi, kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 adalah sah dan tidak ada kecurangan. Itulah pandangan dan harapan sejumlah kalangan yang mengajukan diri sebagai amikus kuriai atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu amikus kuriai yang jadi sorotan publik diajukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati menyerahkan surat tulisan tangannya ke MK melalui sekjen PDI Pehasto Christianto. Ini ada seluruh pertimbangan-pertimbangannya yang disampaikan oleh Bumi Gawati sebagai amikus kuriai dan kemudian ditutup dengan tulisan tangan rakyat Indonesia yang tercinta. Marilah kita berdoa, semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu gudang, melainkan palu emas. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jember Bayudwi Anggono selain menimbang alat bukti menyebut, putusan MK juga akan bergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim bisa bersumber dari pandangan di luar peradilan seperti amikus kuriai. Selain alat bukti yang di dalam undang-undang MK disebutkan minimal dua alat bukti, ada juga keyakinan hakim. Keyakinan hakim ini tentu tidak hanya berdasarkan pada apa yang ada dalam persidangan. Dia juga perlu kemudian ketika ada masukan-masukan sepanjang itu kemudian relevan isinya dan kemudian bisa kemudian dipertimbangkan, itu masuk pada keyakinan hakim, bukan pada dua alat bukti tadi. Jadi dalam praktek selama ini di Mahkamah Konstitusi, amikus kuriai itu selalu kemudian dipertimbangkan dan dijawab oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi apakah kemudian pasti dikabulkan? Ya itu tergantung pada isi dan relevansinya. Jilang pembacaan putusan MK atas sengketa hasil Pilpres 2024 Senin depan, setidaknya sudah ada 33 pengajuan amikus kuriai yang masuk ke MK. Hakim MK tentu akan menimbang mana amikus kuriai yang relevan selain mendasarkan pada pembuktian selama sidang.